oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman hari ini kita akan belajar mengenai dampak dan upaya penjagaan stunting ini mata kuliah ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teman teman mengenai pengasuhan anak tetapi juga memahamkan teman teman memiliki praktek atau skill mengenai penjagaan stunting dan ini sangat penting sekali ketika nanti teman 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 menjadi seorang ibu ataupun kalau saat ini teman teman sudah menjadi ibu itu bisa dipraktekan pada putra putrinya nanti atau kalah juga sebagai informasi pada ketangga saudara dan sebagainya supaya anak-anak kita semua bingkar dari bahaya mahal terisi atau stunting oke teman teman dampak dan upaya penjagaan stunting kita mulai nah apa dampak anak mengalami stunting teman 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 paling enggak ada tiga hal yakni kesehatan perkembangan dan ekonomi teman teman bisa baca sendiri secara deteng tapi paling enggak kita simul secara umum saja masalah kesehatan itu 45% tingkat kematian anak balita adalah karena mahal nutrisi kemudian yang kedua adalah anak lebih mudah terkena infeksi dan lain sebagainya beda tapi bisa teman teman baca sendiri disini kemudian untuk perkembangan ini dampaknya yakni ketelambatan perkembangan di berbagai aspek seperti kognitif, fisik, dan bahasa penurunan aktivitas bermain dan juga tertarikan untuk eksplorasi lingkungan dan lain sebagainya jadi kalau teman teman melihat anak yang diam tidak nakal tidak berlari-lari itu patut dicurigai sebenarnya karena fitrah dari seorang anak itu kan eksploratif memiliki keinginan untuk memiliki pengetahuan yang baru dan rasa ingin yang rasa ingin tahu yang tinggi jadi kalau ada anak yang diam dan lain sebagainya yang perlu diselidiki dan teman teman sebagai calon ibu ataupun ibu atau sebagai pendidik paut itu harus paham hal-hal tersebut yang ketiga yakni ekonomi ini bisa dibaca sendiri mengenai hal-hal ekonomi saya kira ini juga tidak kalah pentingnya nah selanjutnya tentang upaya pencegahan stunting jadi teman teman untuk menjaga stunting itu paling tidak ada tiga hal yang pertama yaitu pemenuhan gisi selama masa hamil dan menyusui pembentukan kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan dan yang ketiga adalah kaktik pembelian makanan yang responsif kita awali dari yang pertama yaitu pemenuhan gisi selama masa hamil dan menyusui dibagi menjadi teman teman untuk ibu hamil untuk ibu menyusui dengan anak usia 0-6 bulan dan untuk ibu menyusui anak dan usia 6-2 tahun kita lihat dulu lebih detail pemenuhan gisi untuk ibu hamil untuk ibu hamil itu teman teman bisa membaca sendiri disini ya ini supaya terhindar dari stunting hal-hal apa saja yang bisa dilakukan contohnya adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung hargo hidrat super energi ibu dan janin dapat direpungan pada nasi kentang singkong dan lain sebagainya intinya adalah pemenuhan konsumsi makanan yang sehat dan berkualitas termasuk kasupan vitamin dan lain sebagainya untuk yang kedua untuk ibu menyusui dengan anak usia 0-6 bulan ini kurangku sudah jelas ada dua hal yakni melakukan inisiasi menyusui dunia atau IMD yang kedua adalah memberikan asli eksklusif selama 6 bulan ini tidak bisa dibantah ya harus dilakukan nah ini yang ketiga yang lebih detail nah pemberian makanan pendampingan asli atau MPAC pada anak 6 bulan sampai 2 tahun jadi ini dibagi menjadi 3 kluster 6-9 bulan 9-12 bulan 20-24 bulan untuk 6-9 bulan utamakan asli baru MPAC dan seterusnya teman-teman bisa baca sendiri ya teksturnya lembut atau lumat kemudian diberikan sampai 2-3 kali sehari sekitar 6-9 sendok makan dan jumlah porsi dan frekuensi makan naik secara bertahap jadi jalan langsung banyak ya kemudian usia 9-12 bulan utamakan asli baru MPAC teksturnya lebih padat seperti bubur dan nasi tim diberikan 3 kali sehari dan lain sebagainya untuk usia 12-24 bulan utamakan MPAC baru asli ini dapat makanan dapat disamakan dengan menu keluarga tapi tentunya juga teksturnya ya harus diberhatikan dapat dikacang kasar atau naik sesuai dengan kemampuan anak dan seterusnya selanjutnya makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan makanan yang dianjurkan contohnya adalah bubur tepung beras atau beras merah yang dimasak menggunakan kardu daging atau sayuran dan lain sebagainya teman-teman bisa berhasil sendiri secara jelas kemudian makanan yang tidak dianjurkan contohnya adalah makanan yang berbuat dari tepung terigu seperti mie roti kadang-kadang daun protein dan vitamin yang rendah ini teman-teman bisa perhatikan lebih detail ya mengenai makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan yang terakhir memberikan imunisasi dasar lengkap imunisasi B, BCG polio dan lain sebagainya ini biasanya wajib ya kalau teman-teman ikut di persiandu biasanya beda desain yang akan menyarankan kemudian yang kedua pembentukan kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan ini juga cukup jelas membiasakan cuci tangan melakukan proses penyakit memakan minyak higienis melolah sampah menjaga kebersihan rumah dan lain sebagainya ini juga saya kira sudah cukup jelas yang terakhir ya ini praktek pemberian makanan yang responsif nah praktek pemberian makanan yang responsif itu ada bagiannya seperti ini teman-teman anak memberisinya lapar orang-tua merespon dengan menawarkan asyik kemakanan anak merespon dan makan anak memberisinya tidak memakan lagi orang-tua mengerti proses makan begitu terus-terus jadi bukan makan secara kuota ya jadi ketika si ibu memberikan makanan satu mangkuk begitu misalkan ketika anak sudah memberi sinyal untuk tidak mau makan lagi jangan diteruskan biasanya biasa jadi kuotanya atau ngambilnya sudah satu mangkuk harus mau gak harus dihabiskan semuanya jadi harus sesuai dengan keadaan si anak nah makanan yang responsif yang responsif menciptakan rutinitas makan bersama keluarga dan pengen rasa makan dan lain sebagainya bisalah teman-teman baca sendiri oke teman-teman baik saya kira itu teman-teman hari ini kita belajar banyak sekali mengenai stunting dan penjagaannya dan terutama untuk teman-teman yang nanti saat-saat jadi ibu dan saat-saat jadi ibu ini bisa dipraktekan pada orang-orang terdekatnya saya kira itu teman-teman terima kasih stay at home stay kreatif terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh